Dinamika di lapangan ini, itu biasanya dimulai dari isu yang dikelola di media sosial. Makanya, karena kan media sosial ini kan instrumen yang paling cepat menyebarluaskan informasi, kan? Kalau misalnya orang hari ini naik berianunnya ditulis besok, kalau ini kan sedetik kemudian dilangsung otomatis, dan itu langsung terbaca oleh pengguna-pengguna media sosial yang lain. Rencanakan dalam waktu dekat nanti akan membentuk relawan online yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau memberikan literasi digital ke masyarakat. Nomor urut 49 Terima kasih. 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 Lima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dinamika di lapangan ini, itu biasanya dimulai dari isu yang dikwala di media sosial. Karena kan media sosial ini kan instrumen yang paling cepat menyeberluaskan informasi. Kalau misalnya koran, hari ini naik beriannya ditulis besok, kalau ini kan sedetik kemudian di langsung otomatis dan itu langsung terbaca oleh pengguna-pengguna media sosial yang lain. Rencanakan dalam waktu dekat nanti akan membentuk ya relawan online yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau memberikan literasi digital ke masyarakat. Nomor urut 49 Selamat menikmati Selamat menikmati Dinamika di lapangan ini, itu biasanya dimulai dari isu yang dikwala di media sosial. Makanya, karena kan media sosial ini kan instrumen yang paling cepat menyeberluaskan informasi kan. Kalau misalnya koran, hari ini naik beriannya ditulis besok, kalau ini kan sedetik kemudian di langsung otomatis dan itu langsung terbaca oleh pengguna-pengguna media sosial yang lain. Terima kasih banyak. Nomor urut 49 Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. L답an Terima kasih banyak. dinamika di lapangan ini itu biasanya dimulai dari isu yang dikontrol di media sosial makanya karena kan media sosial ini kan instrumen yang paling cepat menyebarluaskan menyeluaskan informasi kalau misalnya orang hari ini naik beriannya ditulis besok kalau ini kan sedetik kemudian di langsung otomatis dan itu langsung terbaca oleh pengguna-pengguna media sosial yang lain rencanakan dalam waktu dekat nanti akan akan membentuk ya relawan online yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau memberikan literasi digital ke apa namanya ke masyarakat gitu terima kasih telah menonton